Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga di kesempatan siang kali ini Teman-teman dengan cuaca yang sedikit mendung Ya gerimis mengundang seperti ini Saya doakan buat rekan-rekan semua Semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun ini Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Dengan saat ini Dengan rekondisi daripada market crypto seperti ini Teman-teman kita tetap harus semangat Kurangi sambat ya Gak ada gunanya kita ngeluh Gak ada gunanya kita tebar emosi dan sebagainya Karena apa? Kalian ngeluh, kalian emosi Mau kalian maki-maki orang Mau kalian pengaruhin orang buat bla 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 Itu gak ada gunanya teman-teman ya Karena apa ya? Inilah keadaan crypto gitu teman-teman Gak ada yang tahu kapan dia akan naik Kapan akan dia turun Apakah kita dengan emosi meluapkan Karena kita sangkut dan sebagainya Langsung tiba-tiba harganya naik kan Gak mungkin Jadi nikmati aja teman-teman Selagi projek aset tersebut jalan Ya prosesnya Terealisasi ya tidak menutup kemungkinan Nanti juga akan mendapatkan hasil yang maksimal Mantap ya Oke teman-teman Jadi di kesempatan siang hari ini ya Ada sedikit informasi nih yang cukup menarik Meskipun performa daripada Siba Inu Untuk performa harga ya Kita berbicara untuk harga Untuk performa harga daripada Siba Inu Memang cenderung seperti ini Seperti ini ya Yang seperti saya bilang Bahwasannya memang Siba Inu ini sedang setway gitu ya Dia sedang menikmati liburannya di rank kepala 10 Ya Tapi yang perlu kalian catat teman-teman Satu di Siba Kalian kalau Kenal Siba tahun 2021 ya Dulu sebelum Siba naik tinggi Ya sebelum dia naik gila-gilaan Sampai Membuat orang banyak menjadi seorang Jutawan atau milerder baru dulu Harga Siba juga cenderung seperti ini Dia turun-turun-turun Tambah zero Banyak yang nge-food Banyak yang nginyir Ini aset gak ada guna Ini begini-begini Tapi tiba-tiba Ya Dia naik tinggi sampai tembus New ATH Satu rupiah Wow ya Jadi kalau kalian berpikir Saat ini Siba turun seperti ini Seperti ini Ini token sudah hype-nya mati Sudah ininya mati Dan bla 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 Ya itu persepsi Kalian masing-masing Tapi kalau menurut saya pribadi Teman-teman Disini bukan hanya Siba Yang mengalami penurunan Seperti ini Melainkan altcoin Jadi saya tetap santai Dengan berita-berita negatif Di luaran sana ya Karena saya bener-bener Nunggu Sibarium gitu ya Karena disini ada sedikit informasi nih Cukup menarik Langsung saja kita lihat Ya satu persatu Oke informasi yang pertama Kita ngambil dari Siburn Dimana dia Web ini teman-teman Dia mengupdate Pelihal pembakaran ya Jadi kalau kita lihat teman-teman Rank pembakaran Atau burn rate-nya Daripada Sibainu Per video ini Dibuat dia naik sekitar 1094% Ya 1094% Untuk rank Kenaikannya Yaitu kisaran di area 27 jutaan Yang sudah di burn Ya teman-teman Dalam waktu 24 jam Nah Kalau kalian mau melihat Transaksinya Disini ada ya 12 menit Terus disini 9 jam Ya 10 jam 10 jam 13 jam Disini ada pembakaran Dan disini ada Total Tokennya Yaitu 2,7 juta Ada 9 juta Ada 7 juta 2 juta 2 juta 10 juta 1 juta Dan bisa kalian lihat Sendirilah Sampai scroll-scroll Bawah Nah Kalau kalian mengamati Dari Siburn ini Teman-teman ya Semenjak hype-nya Sibarium versi beta Ini diluncurkan Pembakaran daripada Sibainu ini Melonjak drastis Kalau kalian amati Kalian bisa bandingkan Di bulan 2 Sama di bulan 3 Tingkat pembakarannya Lebih banyak mana Nanti Atau kalian bandingkan Di bulan 1 Sama di Bulan 3 ini Teman-teman di bulan Januari Sama bulan Maret Tingkat atau presentasi Pembakaran Lebih tinggi Di bulan Maret Karena hype-nya Sibarium memang Disambut oleh Komunitas Sibah Army Ya Seru yang lebih Seperti itu Teman-teman Nah Informasi yang berikutnya Yaitu datang dari The News Crypto Teman-teman Dimana Tingkat pembakaran Sibainu Saat ini Meledak menjadi 8.517% Dalam 24 jam Terakhir Ini 5 hari yang lalu Dimana presentasi Pembakarannya Melonjak cukup signifikan Teman-teman Beberapa Waktu yang lalu Inilah yang saya bilang Kekuatan daripada Proyek besar Yang dinantikan Sibah Army Sibah Ini dampaknya Bisa kalian lihat Ini belum mainet Ini belum mainet Beda cerita nanti Kalau sudah mainet Karena apa Saya pernah bilang Terhadap Sibah Army Atau rekan-rekan semualah Yang menggang Sibah Kalian jangan lihat Pergerakan ketika Dia sedang Testnet Testnet itu Hanya untuk mencari Kesalahan Untuk mencari Bug, kendala Dan sebagainya Sebelum memang Dibenar Sebelum memang Benar-benar Di mainet Bisa digunakan Secara Publish Semua Oke ya Jadi Beta ini Teman-teman Itu untuk mencari Permasalahan yang ada Di dalam sistem Blockchain-nya Sibarium Ketika semuanya Sudah terrealisasi Barulah mainet Nah ketika mainet Itulah Derilnya Sibarium Fungsional Sibarium Akan 100% Digunakan Kurang lebih Seperti itu Ibarat kata ya Teman-teman Yang lulus sekolah Dan memasuki Dunia kerja You're welcome Di dunia nyata Ya Sekolah Dunia Tipu-tipu Karena apa Kita sekolah itu Hanya Minta uang orang tua Kebanyakan seperti itu Buat uang jajan Terus kita Nggak tahu nih Beratnya Nyari uang Seperti apa Bisa dikatakan Sekolah itu Belum Deril dunia nyata Dunia nyata Ketika kalian sudah Masuk dunia Kerja Itu teman-teman Kurang lebih Mekanismenya Seperti ini Mantap Siwa ya Nah yang tak kalah Menarik lagi teman-teman Dimana biaya gas Sibarium Yaitu 10.000 kali Lebih rendah dari Ethereum Oke Kalau kita berbicara Tujuan Sibarium Ya memang ini Ya dia ingin mengatasi Keluh kesah Ya pengguna Blockchain Ethereum Dengan biaya gas V yang mahal Yang seperti kita bahas Tadi pagi ya Dengan biaya gas V nya Sibar Apa Ethereum yang mahal Muncullah Solusi layar 2 Banyak ya teman-teman Solusi layar 2 Yaitu ada Arbitrum yang baru lahir Ya Ada OP Ya kan Terus Masih banyak lagi lah ya Metik Dan sebagainya Teman-teman Banyak ya Solusi layar 2 Nah Jadi ketika Sibarium ini Rilis PL nya apa Mereka harus bisa Mengalahkan Solusi-solusi Layar 2 Lainnya Sibarium Harus bisa Bersaing dengan Solusi-solusi Layar 2 Lainnya Ya Dan dimana Kalau kita lihat Teman-teman ya Arbitrum Dia baru lahir Dia sudah menduduki Rank keempat Ya Dia menduduki Rank keempat Kalian bisa cek Di CoinMarketCap Di blockchain Oke Di sistem blockchain Disitu Nomor 1 Ada Ethereum 2 Ada BNB 3 Ada Tron 4 Ada Arbitrum Dan Seterusnya ya Teman-teman Saya agak lupa Itu Kalian bisa Masuk ke CoinMarketCap Dan kalian cek Sendiri disitu Oke Nah Jadi Sibarium Hadir ini Untuk memberikan Solusi-solusi Yang kurang Di Ethereum Salah satunya Biaya gas fee Kecepatan Skabilitas Ya Keamanan Dan sebagainya Kalau kita berbicara Keamanan Ethereum memang Blockchain Teraman Nomor 1 Ya Menurut CoinMarketCap Teman-teman Maka dari itu Sibarium rilis Dengan mengadopsi Keamanan Ethereum Tapi Dia memberikan Solusi Biaya gas fee Yang lebih murah Dan lebih cepat Terdesentralisasi Oke Itu teman-teman Maka dari itu Tidak menutup kemungkinan Ketika Sibarium Rilis Biaya gas fee 10.000 kali lipat Lebih rendah dari Ethereum Saya percaya Itu teman-teman Dan efek Efeknya Kedepannya Untuk Sibainu Teman-teman Maka nanti disini Akan Terjadi Pembangkakan Transaksi Yang tadinya Mereka menggunakan Ethereum Untuk melakukan Transaksi Mereka bisa Berbondong-bondong Bindah di jaringan Sibarium Karena apa Tingkat keamanannya Sama dengan Ethereum Ya kan Kecepatannya Lebih cepat Sibarium Biaya gas fee Lebih rendah Sibarium Kenapa Kalau ada yang Tingkat keamanannya Setara Kecepatannya Lebih tinggi Biaya gas fee Lebih rendah Kenapa kita Tidak pakai Logikanya Seperti itu Maka dari itu Nanti Tidak menutup kemungkinan Pembakaran Daripada Siba Ini setelah Mainnet Teman-teman Akan menjadi Pembakaran Yang cukup Signifikan Alih-alih Datanya nanti Adalah Jika Total gas fee Sudah terakumulasi 25.000 USD Maka disitu Akan terjadilah Mekanisme Pembakaran Dari Sibarium Nantinya Oke Mungkin ini dulu Berhal Siba ini Semoga sedikit membantu Salam Cuan Dari Sibarium Dari Sibarium